Tanah Mandar menyimpan ragam tradisi dan budaya yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya Toyang Roeng. Wah, ramai sekali ini ibu. Seru banget yang di atas. Abang, ternyata gak cuma ada di Bali ya. Sulawesi Barat juga punya permainan tradisional seperti ini. Namanya Toyang Roeng. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Toyang Roeng istilah ayunan dengan ukuran besar terbuat dari bambu yang diikat satu sama lain. Setiap sisinya, terdapat tempat duduk berkapasitas 4 orang. Tidak seperti bentuk ayunan pada umumnya, Toyang Roeng justru lebih mirip dengan biang lala yang terbuat dari kayu. Abang, saya boleh ikut nyobain gak? Boleh. Gantian dong. Boleh, boleh saya mau naik. Nah, ini ada yang gantian lagi gak? Ayo ibu ada yang mau ikut gak? Toyang Roeng muncul tidak begitu saja. Ayunan ini menjadi pertanda akan adanya pesta pernikahan. Dulunya dinaiki pengantin dengan tujuan menularkan kebahagiaan. Agar sanak keluarga maupun pemuda-pemudi yang belum menikah, segera diberikan jodoh. Selain itu, menjadi tanda kesiapan bagi pengantin dalam mengaruhi baterah rumah tangga. Memang ya, kalau sudah sampai Sulawesi Barat gak lengkap rasanya kalau saya belum nyobain ini. Toyang Roeng emang rasanya luar biasa. Apalagi saat di atas, mulai turun ke bawah itu deg-degannya wow. Bermain Toyang Roeng cukup menegangkan karena harus berayun di atas ketinggian. Toyang Roeng bergerak dengan dorongan tenaga manusia. Para pendorong sekaligus menjadi penjaga para pemain yang duduk di atas. Kali ini, ayunan dibuat di halaman rumah orang yang punya hajatan. Sebelum digunakan pada hari pesta, kursi gantung ini bisa dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Agar berputar dengan seimbang, masing-masing sisi bebannya harus sama rata. Sensasi berada di atas ini, luar biasa. Menggantung-gantung di atas. Ini memang seperti biang lala tapi versi tradisionalnya ya. Terima kasih sudah menonton!